Hai assalamualaikum Hai semua selamat datang di Alamak Nur hari ini aku lagi membuat bolu kukus mekar tapi kali ini tanpa soda walaupun tanpa soda hasilnya tetap lembut rasanya tetap enak dan bisa mekar sempurna seperti ini loh tampilannya jadi sangat cantik kan nah bagi teman-teman yang masih penasaran bagaimana caranya agar bisa sukses dalam membuat bolu kukus mekar seperti ini tonton video ini sampai habis tapi sebelumnya bagi yang baru pertama berkunjung ke channel ini jangan lupa untuk di klik tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya sehingga teman-teman akan selalu update video-video terbaru dari aku pertama kita masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang atau segitiga 50 gram tepung maizena satu putih telur ukuran sedang kita pakai semuanya utuh putih dan kuningnya sejumput garam setengah sendok teh SP atau bisa juga menggunakan ovalet atau merek yang lain setengah sendok teh baking powder dan 250 ml santan kita masukkan semuanya kemudian kita mixer aduh tadi saya kelupaan teman-teman kita tambahkan 200 gram gula pasir ya seharusnya ini tadi di awal tadi dimasukkan semuanya oke kita mixer kita mixer hingga adonan mengembang putih dan berkecah ini memakan waktu kira-kira 15 menitan kita mixer dengan keberbatan tinggi ya nah jika sudah putih, kental dan berkecah seperti ini jadi di pecas mixernya sudah meninggalkan bucak ya kelihatan menggilat nah seperti ini kita tambahkan 1.4 sendok teh pasta vanila mixer lagi dengan kecepatan rendah sebentar saja hingga tercampur rata matikan mixernya bersihkan pinggir-pinggirnya menggunakan sepatula setelah itu bagi adonan menjadi 3 bagian dan kita akan beri warna sesuai selera ini saya kasih warna biru, kuning dan lainnya saya biarkan putih seperti ini setelah itu cetak menggunakan cetakan seperti ini ya cupnya pilih yang sesuai kita masukkan 2 sendok makan yang warna putih seperti ini kemudian kita tambahkan yang warna kuning ini mengisinya harus sampai full ya cupnya biar hasilnya nanti bisa mengukar sempurna nah kita isi full cupnya seperti ini kemudian kita kukus dalam kukusan yang sudah dipanaskan terlebih dahulu sampai mendidih kasih sejarah antara satu cetakan dengan cetakan yang lain ya kukus dengan api besar airnya jangan terlalu banyak tapi jangan juga terlalu sedikit ya tutup jangan lupa tutupnya kalau tidak ada lubang udaranya dilapisi dengan serbet nah setelah sekitar 12 menit hasilnya sudah matang seperti ini makan sempurna dengan cantik kita ambil untuk tips dan triknya supaya berhasil saya tuliskan di deskripsi video ya supaya video nya durasinya tidak terlalu panjang nah ini dia hasilnya untuk satu resep menghasilkan antara 18 sampai 20 cup tergantung cetakannya ya besar kecilnya walaupun tanpa soda hasilnya bisa cantik mekar sempurna seperti ini dan ini hasilnya pun sangat lembut dan sangat enak so jangan takut lagi untuk membuat volume mekar ini karena ini anti gagal semua pasti bisa demikian video dari aku semoga bermanfaat dan menginspirasi terima kasih telah melihat video ini sampai habis jika ada request untuk dibuatkan tutorial selanjutnya silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya jangan lupa pula untuk di like dan di share ke seluruh sosial media milik teman-teman ya terima kasih telah melihat video ini sampai habis sampai ketemu dalam video-video aku selanjutnya Assalamualaikum